Intro Kembali bersama MAPIKOR TV Berita Intro Asosiasi Pengusaha Desa Indonesia APD Provinsi Bali melaksanakan program tatap muka langsung dengan para petani Desa Pemuteran Candi Kuning Bedugul Kabupaten Tabanan Bali dengan tujuan melihat langsung hasil para petani desa tersebut Ternyata bahwa produksi unggulan di tengah situasi pandemi COVID-19 sangat berlimpah Hasil petani tersebut yang terdiri dari bawang pere, paprikon, kol, sawi putih dan timun Jepang adalah hasil dari kelompok tani desa pemuteran Hasil yang berlimpah ini sangat disayangkan dan bahkan sampai menggusuk akibat sistem pemasaran yang kurang optimal Jelas yang pertama, ini adalah niat dan keyakinan untuk tetap berusaha Di musim pandemi sekali mungkin, ini adalah yang pertama Terus yang kedua, tiga, adanya jalanan komunikasi antara petani dan dirigi untuk tetap menjaga Terus continue untuk hasil petaniannya, tiga, karena pandemi Jika dimangkir mungkin, saya sudah sangat mempengaruhi dirigi Dan untuk sektor petanian, sudah jelas sangat sekali berdampak Bule migel, kiat-kiat dari petani dirigi, pukas, dan desa terat Desa jani kuning, di luar biasa Kira-kira produk unggulannya, menghasilkan tani unggulan yang saat ini sedang dihasilkan apa? Dan kemana saja pasarnya? Untuk produk unggulan di Khusus, di Kering Kedukul, di Kering Ini bentan, ini sekali, ini bawang peri Ini yang produksinya, ini untuk menjadi hundulan kami di sini Dan untuk pemasarannya, ini baru wilayah Bali, Mandan, ini Untuk peri Balinya, dan untuk peri beramanya, ini sampun kita berdasarkan dengan pengumpul dari Jawa, ini Dan untuk tanaman pendukung, ini ada beberapa item, ini Winten paprika, terus Winten salat-salat, ini ada selada-selada Ada lagi stroberi, ini untuk tanaman pendukung, ini Dan pasarnya, ini sebelum pandemi, ini kita kirim ke supermarket, hotel-hotel, ini yang dilakukan oleh Ada sepuluh air-sepuluh air rata yang pergi, artinya sementara-tahun Riki Dan untuk sekarang, musim pandemi, ini terjadi kendala Karena makinnya sektor pahlawisasa, jelas, ini kelah kendala kami di sini Untuk pemasarannya Harapnya ke depan, terutama kepada pemerintah Terkait dengan produk-produk yang sudah dihasilkan, masalah pemasaran bagaimana? Harapan kami ke depannya, agar pemerintah lagi mampu menyambungkan Menyalurkan apa yang menjadi komoditi pertani kami di sini Harapan kami, sehingga tidak adanya hasil pertanian, Nika, sampai terbuang atau tidak tersalurkan Nika, harapan kami Yang kedua, Nika agar pemerintah menyediakan wadah atau lembaga Yang mampu nanti memfasilitasi apa yang menjadi harapan kami di sini Terima kasih ada suatunya Harapan, ya, ke depan tentunya Kedepan kami bisa dibantu untuk pemasaran Pemasaran atau perundang pertanian yang kami miliki di sini Terutunya, pemasaran itu tidak hanya sekaligus Dan itu berkesenamu Nah, cuma itu harapan kami Terutunya, saya, petani yang ada di desa Kita juga bawah, kita, rumpi, kita, jutingan kan Terima kasih Kehadiran APD Bali ini Yang langsung bertemu dengan para petani tersebut Untuk membahas solusi terkait hasil produksi yang berlimpah ini Berikut hasil kunjungan APD Bali tersebut Kalau bicara programnya APD, salah satu kan jatuh jaringan desa Pada saat kita mendengar online, sebenarnya masyarakat lagi tidak asing lagi mendengar Karena dari dulu sudah kita biasa berbicara online-online Tapi arah pemanfaatan teknologi yang maksimal Nah, dengan munculnya APD, bakal program jatuh ini kita pikirkan Sehingga sesuai dengan visi dan misi di atas APD Bisa dijembatani dengan salah satu adalah di jaringan Kalau jaringan sudah terbangun dan tersedia di semua ini Maka apa yang menjadi harapan keleluhan khususnya petani desa Dengan APD bisa berikut berpartisipasi untuk menempatani Kita ingin terus mengupdate kemampuan sumber daya masyarakat Agar betul-betul program APD menyentuh artinya Sehingga tidak ada rasa terpaksa lagi untuk menikmati program jatuh itu tetapi adalah sebuah fasilitas untuk meningkatkan potensi mereka masing-masing apa itu kelompok masyarakat atau ini itu dalam rangka untuk mengembangkan diri dalam semua sisi kebetulan kita bicara dengan kelompok kami ya bagaimana hasil pertandingan itu bisa dijembatani dengan teknologi oke terima kasih ini adalah dalam rangka kerja nyata yang kita lakukan bahwa APD Bali itu harus melakukan dua hal yaitu pertama adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa kemudian kedua adalah mengertaskan kemiskinan yang kita lakukan ini adalah melihat satu aset yang sangat luar biasa satu pertama di Bedugul ini ada lima program ada lima produk-produk unggulan dari Bedugul ini yang memang itu sudah berlagu sejak lama dan yang akan kita lakukan adalah melakukan penyambungan pemasaran dari produk-produk yang berada di daerah Bedugul ini terutama ada yang namanya bawang pre ini yang sangat luar biasa dan ada satu-satunya hanya satu di Bali itu tempat lain tidak ada ini akan kita langsungkan pemasaran dengan beberapa hal diantaranya kita akan mencarikan pemasaran untuk di tingkat nasional yaitu dengan DPD-DPD APD sekalian kemudian yang kedua kita juga akan lakukan pembukaan pasar untuk ekspor nah kebetulan kita sekarang sudah mendapatkan permintaan dari Timur Tengah kita akan mulai dari situ dulu seperti itu nah harapannya adalah ya bahwa yang kita lakukan ini adalah maksimal yang paling penting adalah teman-teman di Bali ini terutama di Bedugul ya punya rasa percaya yang sangat tinggi sehingga kita bisa saling bersinergi harapan kita kita tidak muluk-muluk kita lakukan pekerjaan dengan dengan serius kerja keras kemudian kita buka pasar-pasar sehingga bisa maksimal hasilnya begitu Pak terima kasih Jero Made Supatra Karang reporter MAPIKOR TV berita Bali melaporkan Terima kasih telah menonton